Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Terima kasih telah menonton! 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 tadi kami menanyakan karena ini berkaitan dengan ahli yang notabene juga sebagai pernah menjabat saya sudah jawab untuk mempersingkatkan perkara yang sudah di prapradilan itu dan prapradilan kalah masih bisa diteruskan terus dia sidang kan prapradilan bukan berarti prapradilan kalah itu tidak ada lanjut lanjut sidang setelah sidang masih dihukum juga bisa juga banding banding masih juga tidak terpenuhi kasasi dan seterusnya sampai dengan pk. Intinya berarti kami bisa menyimpulkan pendapat ahli lembaga prapradilan itu untuk menguji sah tidaknya yang kami sepulkan tadi kan seperti itu baik itu penyidikan maupun penangkapan pendapatan sangat seperti itu iya itu koop yang berbicara Bolehkah para kedakwah ini melakukan upaya hukum banding kasasi dan lainnya boleh boleh undang-undang kita memberikan kesempatan karena pada tingkat yang ditangani oleh manusia tidak menutup kemungkinan terjadi kehilangan boleh boleh baik kalau terkait pk seperti apa menurut ahli boleh baik karena di pk itu dipersyaratkan ada tiga nopong putusan yang bertentangan atau kelalaian nah sepanjang tiga syarat ini ada salah satu diantaranya salah dua atau salah tiga why not ahli kami tertarik tadi kenapa pk dan itu boleh karena ahli tadi menyebutkan ada tiga kriteria yang bisa dilakukan proses sidang ya terkait nopong kemudian sebentar Pak sebentar sebentar kan seperti itu saya ya sebentar saya sudah paham ya ya tadi sudah sebentar saya mau berbicara dulu mohon tenang ya tadi kan saya sudah tanyakan di depan ahli ini akan menerangkan seputar hal apa kan sudah dijawab sama ahli ini penyidikan mengutarakan sesuai dengan keahlian dia yaitu tentang penyidikan penyidikan dan seterusnya yang mulia mohon izin yang mulia bukannya saya mau membatasi hak bertanya yang saudara miliki cuman itu mohon ditanyakan sesuai dengan keahliannya Pak yang mulia mohon izin pertanyaan saya tadi berkaitan dengan keahlian penyidikan bahwa kemudian kami tadi menanyakan masalah PK ahli bisa menjawab bahwa nofum kemudian yang saling bertentangan seperti itu cukup saya sudah sudah cukup dengan ahli seperti itu yang mulia kami juga untuk mengembangkan pertanyaan mengenai PK dia enggak mempunyai keahlian mahu diganti pertanyaannya Pak paling tidak silahkan Pak selanjut paling tidak tujuan PK itu saja kami yang kami tertegas tidak apa-apa ini majelis yang terhormat bahwa nanti kami akan mengajukan ahli pidana disitulah kita akan tanyakan kami juga tidak mengetik yang mulia mengoreng tadi dan mohon izin tidak perlu kami komentari karena yang mulia mengatur pesidangan ini terima kasih yang mulia ya mohon silahkan untuk ditanyakan selanjutnya kami keberatan untuk dijawab oleh ahli penyidikan yang mulia pertanyaan itu silahkan ditanyakan yang pertanyaan selanjutnya Pak iya itu hak sodara enggak apa-apa yang penting yang mulia kami disininkan yang mulia disininkan untuk meneruskan pertanyaan lagi menanyakan menanyakan kepada ahli masih diizinkan silahkan Pak silahkan tapi tentang pengetahuan dia aja Pak ya kami hanya berkaitan dengan dengan keahlian yang bersangkutan yang boleh ya itu betul bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bagi saksi dari perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya nanti sudah baik nanti sudah sebenarnya silahkan duduk dalamnya KTP-nya sodara saksi secara singkat mungkin dapat sodara sampaikan atau sodara uraikan apa yang sodara lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu pas kemalam itu saya di rumah aja gak pernah main saya mau tanya sodara pertama tahu gak ada peristiwa tanggal 27 Agustus di jembatan flyover TALUN tidak tahu tidak tahu sodara pertama mendengar itu kapan ya semenjak saya udah ditangkap udah dipukulin aja oke sodara janjian dengan Eka dengan Saka Saka itu dimana bagaimana sodara bisa ceritakan ketemunya dimana dan apa yang sodara lakukan dan kenapa sampai ada di depan SMP Negeri 11 silahkan semenjak itu pas saya itu sore itu saya disuruh sama kakak saya itu beli bensin beli bensin dari mana dari rumah ya dari rumah oke dari rumah nenek saya itu saya ketemu sama Saka sama kakak kakak TATAL itu diajak sama kakak saya nah dan beli-beli bensin itu naik motor kakak saya turun di SMP 11 saya yang lanjut dibensin sama Saka TATAL lalu sodara setelah menurunkan Eka Sandi sodara dengan Saka pergi beli bensin beli bensin nah terus apa yang terjadi sesudah balik coba ceritakan pas saya berbalik itu udah mau nganter motor itu udah lihat pemukulan kakak-kakak saya udah dipukulin di situ sodara lihat saya lihat dipukulinnya dimana ya dipukulin aja di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin ada luka ya pas belum situ belum ada luka belum ada luka ya pas luka itu udah dipores aja oke terus ceritakan silahkan pas itu ya yang saya juga gak tau langsung dipukulin aja sama Saka TATAL lalu suruh masuk 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 akhirnya saya digeret-geret saya masuk sama Saka TATAL itu ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin dipukulinnya bagaimana pakai tangan tonjokin sodara yang lain sodara lihat juga ditonjokin lihat yang memukulnya siapa sodara lihat ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya Pak Rudiananya rekan-rekan sodara kenal waktu itu Pak Rudiananya gak kenal gak kenal sodara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiananya dari mana pas nyampekan itu itunya saling memanggil orang dua selatan dari Pak Rudiananya itu saling memanggil oke memanggil A memanggil E Haris kalau Pak Rudiananya ikut memukul gak di mobil pertama itu gak memukul tumpah sampai Polres mukul pas sampai di Polres mukul oke sodara akhirnya masuk ke mobil terus dibawa kemana di Polres di Polres lalu sampai di Polres apa yang terjadi sodara bisa ceritakan masuk gerbang dulu beberapa langkah saya turun saya suruh jalan bebek semuanya kakak-kak saya habis jalan bebek itu ada polisi 10 pada jejer itu pada mukul pada nendangin sampai tangit itu saya udah udah dipukulin itu udah pada berdarah udah diinjek-injek muka saya pakai sepatu jadi sebelum ditanya apa-apa itu dari dari mobil turun itu sodara sudah dipukulin belum pernah ditanya apa-apa sodara juga gak tahu kenapa dibawa ke polisi di kantor polisi sodara juga tidak tahu ya jadi langsung sampai sana sudah dipukulin sudah dipukulin terus apa yang terjadi sesudah itu sudah suruh masuk ke kanit masuk ke kanit ke unit mana kurang tahu kalau cuma di tutup semua dibalik semua oh dibalik semua apa yang terjadi sodara alami di sana ya sama dipukulin cara pukulnya dan bagaimana apa yang sodara alami bisa detail sudah ceritakan ya masih di kanit itu masih dipukulin masih ditendang masih ditanya-tanya kamu membunuh dan menghorkosa dan saya kan tidak tahu-tahu disuruh ngaku terus saya gak tahu bilang aja gak tahu gak tahu akhirnya dipukulin terus sampai remok ya terus ya sampai malam Pak dipukulin itu Pak ya terus ya terus sampai sampai tahanan itu jam 12 malam masuk suruh masuk ke tahanan itu bukan langsung masuk Pak langsung dipukulin dulu di depan tahanan selain pemukulan apa lagi yang sodara alami ya kayak gitu lah Pak dipukulin terus sampai malam sampai pagi itu dipukul terus Pak sampai saya akhirnya bebas mau bebas aja saya suruh lari tapi saya gak lari Pak ditebak di depan kanit saya tembak teman kanit Pak di depan kanit tembak ada denger suara letusan gak itu pakai peluru karet langsung kata situnya lari saya gak lari Pak saya yang berdiri disitu tapi ditembak di depan kanit sodara malam itu tidur di sel atau tidur dimana tahanan di sel sampai paginya sampai pagi masih dipukulin disitu kenapa sodara denger apa yang alasan polisi membebaskan sodara ya saya dari sore bilang saya gak tau gak tau kakak saya sampai pasang badan Pak sampai di kakak saya yang dipukulin saya sama kayak pulang juga gak bisa Pak jalan jalan sampai satu bulan saya lapor wajib aja sampai masih di keprat balik balik Pak sampai saya kakak-kakak saya semuanya tidak tau membunuh dan pembunuh dan pembunuh saya itu Pak sampai ya Allah dihukum sampai dipukulin sampai kayak gitu sampai remet Pak sampai satu bulan saya juga baru bisa jalan alasan hidup Pak sama kakak aduh aduh jangan saya yang Allah sampai kepala dibukulin sampai gembok sampai di hidup sampai hari kecil satu gelasan saya masih ada disitu Pak sampai akhirnya saya bebas itu pulang dari jalan itu Pak udah gak bisa jalan sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak kakak sangat tatal sampai mobil sampai dapat polisi satu itu sampai saya nyomong sama warga itu Pak maling apa padahal saya bukan maling bukan pembunuh tapi saya remet dipukulin sampai polisi sampai saya gak punya salah Pak saudara masih ingat siapa yang memukuli saudara dari sore siapa aja coba sebutkan namanya Aris Papua sama Gugun kalau yang di dalam depan sel itu yang pakai gembok itu saya gak kenal Pak saudara di kepalanya digembok juga pakai gembok Pak berdarah berdarah ada bekasnya ada Pak coba lihat kita lihat bisa majelis silahkan maju ya udah banyak rambutnya Pak udah banyak rambutnya selain dipukul apakah sama seperti para terpidana lain Bapak dibakar ini rambut lupa dibakar ini dibakar apanya dibakar dibakar bagaimana caranya dibakar pakai kore di masih basem mata juga dibasem besok buahnya bawah dan dibasem saudara umur 15 tahun berarti apa yang dialami saudara itu dilihat juga oleh orang tua saudara oleh yang menjemput itu ya Bapak saya sampai ngomong Pak saya yang dari Bapak jajel yang pernah bukul sampai kayak gini ini orang lain ngerasih jajel ngerasih makas sampai bukul sampai segininya Bapak saya yang pernah bukul kayak gini terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kami mendengar berita itu turut berduka cita pada saudara Tapi kami tetap akan menanyakan berkaitan dengan PK ini Yaitu HDCS Apakah ketika di dalam pembuktian di persidangan Saudara dihadirkan untuk memberikan keterangan Terhadap HDCS Apakah keterangan yang saudara berikan sama seperti ini? Sama ya dikasih tahu bahwa saudara dipukul dan lain-lain ya Apakah di dalam persidangan Dalam saudara memberikan keterangan Ada paksaan, ancaman, ataupun pukulan Dari jaksa atau majelis hakim? Gak ada Ada apa yang mulia? Ini pertanyaan Karena saksi langsung datang ke pengadilan Majelis Ini sudah pernah kita bahas majelis Ini diulang kembali Ijin yang mulia Bahwa pemohon pun mengulang-ulang Terkait pertanyaan dipukul di penyidikan Majelis Hakim yang mulia Ini tidak mempermasalahkan Ini penghinaan terhadap pengadilan Penghinaan terhadap hakim Dimana saya menghinanya yang mulia Penghinaannya apakah ditanyakan Apakah pernah dipukul oleh hakim? Mana mungkin hakim pernah memukul terdakwa Ini izin yang mulia Ini penghinaan Bapak bisa tenang Bisa tenang Bapak mungkin bisa diganti pertanyaannya Apakah di dalam sidang Mungkin begitu pertanyaannya Pak Ijin yang mulia Karena teman-teman menanya tentang pemukulan Tidak dipermasalahkan Kok kami ketika menanya pemukulan Dipermasalahkan yang mulia Ijin yang mulia Karena ini prinsip equality before the law Ijinkan kami bertanya yang mulia Tapi apabila yang mulia tidak mengizinkan Barulah Bukan PH Harus yang mulia yang mulia Baik Yang mulia Sebentar Termohon Tolong ya Saya Disini pemohon Ini pemohon Menanyakan kepada Ini penyelitian penyidikan Bukan penyelitian penuntut Ijin yang mulia Ini terkait dengan PK PK itu keseluruhan Bukan tentang penyidikan Apa yang dipertanyakan mereka ini Ijin yang mulia Ijin majelis Majelis sudah pernah mendegur Ijin majelis Majelis sudah pernah mendegur Yang mulia Terima kasih Bentar Ada apa ini yang mulia Ada yang berteriak-teriak Ya tolong Tolong Yang mulia tidak membatasi saya Jadi saya tanyakan Terima kasih Iya Saya paham Sebentar Kita kan bukan berdasarkan Asumsi Kita harus tanya kepada Kesaksian Tidak berdasarkan Asumsi saudara Bisa tenang gak Kalau kita Gak bisa tenang Kita score Makan siang dulu Kita Ya Makanya Bukan berdasarkan Asumsi Tolong diperjelaskan dulu Dan jelasin dulu Mulia Saya tidak perlu penjelasan Dari teman-teman Pemohon Saya hanya Karena saudara Yang menentukan Perjalanan sidang ini Yang mulia Hanya Berdasarkan perintah saudara Saya bisa Menyesuaikan Pertanyaan saya Ijin Bukan mereka yang menentukan Ataupun netizen Bukan yang mulia Tapi saudara Siap Tapi kita Kami disini Tidak memperkenalkan Jaksa Terima kasih Yang mulia Ada yang bilang Goblok Tolong Tidak Ini baru Ini menghina persidangan Kalau gini Ini penonton macam apa Kalau bilang Goblok Goblok Luang sidang Itu perlu Itu yang perlu Ini gara-gara Anda juga sih Gara-gara Anda juga Masalah Iya Jadi sidang yang mulia Gak perlu ada kata-kata itu Hari kamis Minggu lalu Majelis Hakim Sudah menegur Untuk tidak menggunakan Ini diulangi lagi Majelis Ini penghinaan Mohon maaf Ini yang mulia Bukan dia yang menentukan Yang mulia Terima kasih Maaf Yang mulia Tolong ketegasan Bahwa kita disini Forum intelek ya Tolong ilmiah bahasanya Dari Jangan bahasa pasaran Bahasa pukul-pukul Mereka juga menguatkan Nanti kita sepakat Bahwa terjadi Perbuatan biadab Sedangkan kami Nah itu biadab aja Bahasanya seperti ini Bisa tenang Oleh penyidik Tapi disamakan Dengan majelis Bagaimana ya mulia Tolong Tolong pakai bahasa ilmiah Intelektual Ijuin ya mulia Bisa tenang kita lanjut Sidangnya Kalau gak bisa tenang Kita score Penonton juga kayak gitu ya Kalau ada Kata-kata yang Tidak benar Kotor Akan kami keluarkan Dari ruang sidang ini Baik Masih ada Komentar-komentarnya Silahkan untuk di luar aja pak Jangan di dalam ruang sidang Baik kalau masih ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Tadi belum dijawab Ini Terserah saksi Mau dijawab apa tidak Yang mulia Pertanyaan kami Silahkan pak Untuk tidak memancing Pertanyaan-pertanyaannya Sama sekali kami tidak memancing Yang mulia Kami hanya menanyakan Sepengetahuan saksi Apakah waktu bersidang Beliau ada kekerasan Ataupun ancaman Yang dilakukan oleh teman-teman Jaksa Ataupun hakim Kalaupun tidak hakim Jaksa ada gak Melakukan Ancaman Kekerasan kepada sodara Dalam memberikan terangan Karena sodara kan memberikan Terangan seperti tadi Cukup Silahkan Tidak ada gak Ancaman kekerasan Dari Jaksa Maupun dari yang duduk sini Itu pertanyaannya kan Iya Ada lagi pertanyaannya Itu aja yang mulia cukup Dan untuk menjadi Menjadi catatan Bahwa itu Kita pertimbangkan Dalam putusan perkara aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih